Ams A-1 Hornet menjadi dasar bagi pengembangan Ams A-1 Super Hornet, yakni pesawat tempur rancang ulang Ams A-1 yang lebih besar dan evolusionar. Dibandingkan dengan Hornet, Super Hornet berukuran lebih besar, lebih berat, dan terdapat perbaikan dalam hal daya jelajah dan daya muatnya. Ams A-1 mulanya diusulkan sebagai alternatif bagi pesawat tempur yang sama sekali baru untuk menggantikan pesawat serang yang masih bertugas seperti A-6. Ini karena Lex menghasilkan pusaran yang kuat di atas sayap, menghasilkan aliran udara yang bergolak di atas sayap, dan dengan demikian menunda atau menghilangkan pemisahan aerodinamis yang bertanggung jawab bagi kehilangan keefektifan permukaan aerodinamika. Stol, memungkinkan sayap Hornet menghasilkan gaya angkat yang besarnya beberapa kali bobot pesawat, meskipun pada sudut serang yang besar. Hornet adalah salah satu pesawat terdini yang sangat banyak memanfaatkan tampilan serba guna, di mana pada sweep suatu tombol memungkinkan pilot mengendalikan kinerja tempur atau serang darat atau kedua-duanya. Kemampuan pengganda kekuatan ini memberikan komandan operasi keluesan yang lebih baik dalam hal pengendalian pesawat taktis pada suatu skenario perang yang berubah-ubah dengan cepat. Pesawat ini masih memelihara 71 persen kesamaan dengan F-A-18 menurut bobot komponennya, dan 90 persen sistem bernilai tinggi, termasuk avionik, radar, dan rangkaian ECM, meskipun ada beberapa pilihan yang ditawarkan. Berbeda dengan F-A-18, F-18 liter tidak menyertakan bahan bakar di sayapnya dan kekurangan stasiun senjata di pipa masuknya. Badan pesawat bagian belakang diperlebar sebesar 102 mm, dan mesin dimiringkan keluar pada bagian depannya. Perubahan ini menambah 4.540 kg pada bobot kotor, menjadikannya seberat 16.800 kg. Sistem kendali berbantuan komputer pada YF-17 diganti dengan sistem fly-by-wire yang sepenuhnya digital dengan perulangan ganda empat, yang pertama dipasang pada pesawat tempur produksi. Selama uji terbang, tonjolan pada tepi depan pen stabil disertakan, dan celah antara perluasan tepi depan, legs, dan badan pesawat ditambahkan. Celah-celah, yang disebut, pelepasan udara lapisan perbatasan, goun dari layar air discharging, blad, mengendalikan pusaran-pusaran yang dihasilkan oleh legs, dan memberikan udara bersih kepada pen stabil vertikal pada sudut serangan besar. Ams A, satu Hornet buatan S-1MCHI Proluncia Tiongdonel Douglas, kini menyatu ke dalam Boeing, adalah pesawat tempur supersonic serbaguna yang dapat dioperasikan dari dan ke kapal induk di segala cuaca, dirancang untuk dapat bertempur di udara dan menyerang sasaran di garang. Ams A, satu adalah inisial untuk fighter, tempur, dan atak, serang. Ams A, satu adalah pesawat yang memiliki mesin kembar, sayap penyak, dan dapat menjalani berbagai misi takus. Pesawat ini sangat luncah, sebagai dampak dari rasio dorongan terhadap bobot pesawat yang baik, sistem kendali digital fly-by-way ray, dan perluasan tepi depan, Layading Edge Extensions, Lex. Selamat menikmati.